Pariniti adalah serial drama televisi berbahasa Hindi India yang ditayangkan perdana pada tanggal 14 Februari tahun 2022 di Color TV dan streaming secara digital di Geosinema. Diproduksi oleh Ekta Kapur dan Soba Kapur di bawah bendera Balaji Telefilms, dibintangi oleh Ancal Sahu, Tanvidogra dan Ankur Verma dalam peran utama. Parinit Kakar dan Nethi Juneja adalah dua sahabat yang bersama-sama dikenal sebagai Pariniti. Rajef Bacwa adalah orang egois yang suka bersenang-senang. Karena dia mencintai Nethi, Rajef menolak gadis yang ditemukankan ibunya untuknya. Namun, karena gangguan dalam pernikahan Pari dan Farun, Rajef akhirnya menikahi Pari. Gurinder ingin menjadi pemilik tanah terbesar di desanya, jadi dia meminta tanah dari ayah Pari sebagai mas kawin. Rajef menikahi Pari agar ibunya bisa menjadi pemilik tanah. Beberapa waktu kemudian, dia pindah ke Candigar, meninggalkan Pari di rumah Kakar karena dia tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Pari. Tiga bulan kemudian, Rajef masih di Candigar bersama Bibi dan sepupunya. Dia menggunakan nama panggilannya Sanju untuk membuat identitas palsu. Nethi sedang menyelesaikan kursus pramugari di Candigar, sementara Pari masih di rumah Kakar. Jasawan, ayah Pari, meninggal. Setelah kejadian ini, Pari memutuskan untuk mencari Rajef. Mandip menurunkan Pari di Candigar. Pari tiba-tiba bertemu Nethi di sana dan tinggal bersamanya. Rajef melamar Nethi di sebuah pesta dan dia menerima lamarannya, tidak menyadari fakta bahwa Rajef sebenarnya adalah suami Pari. Setelah itu, Rajef dan Nethi memutuskan untuk menikah. Rajef akhirnya menikahi Nethi tetapi tidak memberi tahu Pari. Belakangan, Pari mulai mencurigai Rajef berselingkuh. Nethi menyarankan agar Pari mengejar Rajef untuk mengetahui niat sebenarnya. Rakesh tiba di Candigar untuk memisahkan Rajef dan Parinit. Dia dan anak buahnya menculik Nethi secara tidak sengaja. Meskipun dia dapat melarikan diri, dia mengalami kecelakaan. Pari membawanya ke rumah sakit di mana dia menemukan bahwa Sanju dan Rajef adalah orang yang sama. Saat Pari mulai membenci Sanju, neneknya datang dan ingin melihat langsung pernikahan Pari dan Rajef. Di hari pernikahan, Pari mengungkap kebenaran ganda Rajef kepada semua orang. Pari mengetahui bahwa Nethi mengandung anak Rajef. Karena itu, dia meminta keluarga Bacwa untuk menerima Nethi. Saat Rajef merasa bersalah, dia mencoba meminta maaf kepada Pari, tapi Pari menolak permintaan maafnya. Setelah Nethi mengalami keguguran dan mengetahui bahwa dia tidak bisa lagi menjadi seorang ibu, Pari memutuskan untuk menjadi ibu penggantinya dan Rajef tinggal di rumah Bacwa. Setelah beberapa lama menjadi ibu pengganti, Rakes menemukan cara untuk menemukan Pari. Nethi mengamati perilaku Pari dan Sanju bersama-sama dan berpikir Pari ingin merebut Sanju darinya. Bibi, yang ingin membalas dendam pada keluarga Bacwa, memanfaatkan hal ini dan memprovokasi Nethi untuk menghancurkan hidup Pari. Nethi mulai percaya bahwa Pari adalah wanita lain dalam kehidupan pernikahannya yang bahagia. Dia menyadari jika Pari tidak mengandung dirinya dan anak Sanju, Pari akan tersingkir dari kehidupan mereka. Nethi bekerja sama dengan Bibi untuk menggugurkan anak Pari, namun semua rencana mereka gagal. Tanpa diduga, Nethi bertemu Rakes dan menyadari bahwa dia masih terobsesi dengan Pari. Di sana, Nethi dan Rakes membuat kesepakatan untuk mengeluarkan Pari dari rumah Bacwa dan meminta Rakes menikahinya. Nethi dan Bibi membuat laporan DNA palsu untuk membuktikan Rakes adalah ayahnya. Pari dipermalukan karena berbohong kepada keluarga, meski beberapa anggota keluarga enggan mempercayai Pari bisa melakukan hal seperti itu. Pari setuju untuk menikahi Rakes karena menurutnya itu akan lebih baik bagi keluarga dan Nethi. Rajev mencoba berbagai cara untuk menghentikan pernikahannya, namun pernikahan tetap berlanjut. Namun, pada hari pernikahan, Rajev berhasil menghentikan pernikahan tersebut. Kebenaran Rakes terungkap tentang bagaimana dia mencoba menggugurkan bayi Pari, tapi wajah asli Nethi dan Bibi tidak terlihat. Seluruh keluarga mengetahui bahwa Rakes bukanlah ayah dari bayi tersebut dan bahwa bayi tersebut adalah bayi Nethi dan Rajev. Tidak dapat meninggalkan Pari, Rakes menculiknya, tapi dia diselamatkan oleh Sanju. Kemudian, Rajev dituduh membunuh Rakes dan dipenjara. Kenyataannya, Rakes masih hidup dan itu adalah rencananya untuk menyingkirkan Rajev. Kemudian, Parinit mengetahui bahwa Rakes masih hidup dan membuktikan Rajev tidak bersalah. Nethi marah pada Pari karena dia sendiri yang membuktikan tuduhan terhadap Rajev salah dan dia mengira Pari ingin bersaing dengannya untuk mendapatkan perhatian dan cinta keluarga. Kebencian Nethi terhadap Pari mencapai tingkat berikutnya sehingga dia tidak bisa berpikir jernih dan dimanipulasi oleh Bibi yang mempunyai niat untuk menghancurkan keluarga Bajoah. Nethi merencanakan kecelakaan untuk membunuh Pari. Namun, Rajev menyelamatkan Pari dan terluka dan dirawat di rumah sakit. Nethi menyalahkan Pari atas kondisi Rajev dan berencana membunuhnya di rumah sakit. Tapi Pari lolos dan mengetahui bahwa Nethi ingin membunuhnya dan bayinya. Keduanya saling berhadapan. Pari hancur saat mengetahui perubahan pada Nethi. Kebenaran Nethi terungkap ke seluruh keluarga. Meski begitu, Rajev berusaha memperbaiki hubungannya dengan Nethi. Namun, Nethi mengajukan bugatan cerai dan mereka bercerai. Nethi menyesali keputusannya dan menginginkan Sanjunya kembali, tapi Rajev telah pindah dan memutuskan untuk menikahi Pari. Nethi mencoba menghentikan pernikahan Pari dan Rajev dengan berbagai cara, namun akhirnya gagal. Pada akhirnya, dia jatuh ke dalam perangkapnya sendiri dan hampir tenggelam. Daljet dan Rakesh berencana memenjarakan Pari dengan menuduhnya melakukan upaya pembunuhan terhadap Nethi. Setelah ritual pernikahan selesai, Pari ditangkap. Dalam rangkaian peristiwa yang mengejutkan, Nethi memberikan pernyataan yang mendukung Pari dan memberikan uang jaminan kepadanya. Dia berkonfrontasi dengan Rakesh dan Rakesh bersumpah untuk membalas dendam. Daljet diusir dari rumah karena berkomplot melawan Rajev dan Pari. Ternyata Nethi telah kehilangan ingatannya, itulah sebabnya dia bersikap berbeda. Dia tidak ingat apapun setelah hari pernikahan asli Pari. Dia mendapat kesan bahwa Rakesh menyebabkan kecelakaannya. Karena permintaan Pari, Nethi akhirnya tinggal di rumah Bajwa. Pami ragu dengan Nethi dan menolak percaya bahwa dia telah kehilangan ingatannya. Chandrika juga mewaspadainya, tapi semua anggota keluarga yakin Nethi telah kehilangan ingatannya. Nethi kembali menjadi orang yang riang dan suka bercanda seperti dulu. Namun, terungkap bahwa Nethi tidak kehilangan ingatannya. Dia merencanakan balas dendamnya terhadap Pari dan Pami. Dia merencanakan balas dendamnya terhadap Pari dan Pami. Dia merencanakan balas dendamnya terhadap Pari.